Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan channel resep abi Kali ini saya akan membuat kacang bawang yang enak, renyah, dan gurih Langsung saja kita simak cara membuatnya Dan yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe Dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep saya selanjutnya Untuk bahan-bahannya saya gunakan 1 kg kacang tanah kupas seperti ini ya Kemudian 50 gram margarin 1 sendok teh kaldu bubuk dan 2 sendok teh garam Untuk bumbunya 15 siung bawang putih Nanti dibagi 2 ya 5 siungnya untuk dihaluskan dan 10 siungnya digoreng nanti Kemudian daun jeruk Lalu air santan 750 ml Bawang putihnya kita bagi 2 ya Dihaluskan 5 siung Kemudian nanti digorengnya, diiris-iris dulu sisanya Kita haluskan ini Dan setelah halus Kita pindahkan ya ke wadah Kemudian untuk bawang putih sisanya Kita iris-iris tipis ya Dan setelah Bawang putihnya selesai diiris-iris tipis seperti ini Bawang putih ini Kita goreng dulu ya Kita goreng bawang putihnya tadi yang sudah diiris-iris ya Sampai berwarna kecoklatan ya Dan setelah berwarna kecoklatan seperti ini Kita angkat Dan untuk cara membuat kacangnya Pertama kita rebus dulu kacangnya Menggunakan air santan Kita masukkan Kemudian kita masukkan Daun jeruk dan Bawang putih yang sudah dihaluskan tadi Lalu kita masukkan Bumbu Kaldu bubuk dan garam Kita aduk Kemudian kita masukkan Kacang tanahnya Kemudian kita tunggu sampai Air santannya mendidih Sampai bumbunya ini menyerap Kedalam kacang tanahnya ya Dan setelah air santannya saat Atau menyerap Kedalam kacang tanah seperti ini Kita matikan apinya Kemudian kita siapkan wadah ya Kita masukkan ke dalam wadah Setelah selesai Dipindahkan ke wadah ini Ketempatnya Kita masukkan Margarin Kemudian diaduk Sampai margarinnya Rata Untuk penambahkan margarinnya Dalam keadaan panas ya Diaduk Sampai margarinnya Semuanya tertampur rata Setelah tertampur rata Seperti ini Kita diamkan Hingga dingin Sebelum nanti digoreng ya Kita diamkan Hingga dingin Dan setelah Kacang tanahnya Sudah dingin ya Kita mulai goreng Gorengnya Dalam keadaan minyaknya Sudah panas ya Kita masukkan Kacangnya Dan kita goreng ya Sampai matang Sampai berwarna kecoklatan ya Dan setelah Kacangnya berwarna kecoklatan Seperti ini ya Berarti sudah matang Kita angkat Kita tiriskan Kita tiriskan Dan setelah Dan setelah kacang bawangnya Dan setelah kacang bawangnya Selesai kita goreng Dan matang Kemudian Bisa kita beri Pelengkapnya Yaitu Bawang putih goreng Ditabur diatasnya Supaya sama-sama Kriuk ya Renyah dan gurih Kita masukkan Dan dicampur Diaduk Diratakan Biar Kacang bawang Dan Bawang putih gorengnya Tercampur rata Alhamdulillah Akhirnya selesai Tutorial Cara pembuatan Kacang bawang Yang enak Renyah Dan gurih Silahkan pemirsa Untuk mencobanya di rumah Dan yang suka dengan video saya ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Like Share Dan komen Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh